Hai, welcome to Waka Highlights sama aku Ninis dan gue Ami. Nah gak kerasnya Kak, sekarang udah langsung bulan Desember nih, biasanya kalau udah di akhir tahun kayak gini, kita tuh kayak pengen flashback nih, apalagi kita udah ngomongin banyak banget produk kecantikan mulai dari skincare sampai makeup. Nis, panjang 2021 ini Nis, ada gak sih produk makeup atau skincare yang jadi andalan kamu? Ada banget sih Kak, kami juga. Ada juga pastinya Nis, bahkan produk yang gue suka Kak, ini adalah produk yang sempat hype di sepanjang tahun 2021 ini. Kebetulan banget, kali ini kita mau ngomongin produk makeup dan skincare dari brand lokal yang jadi favorit kita di tahun 2021. Penasaran produknya apa aja? Stay tune and keep on watching. Nis, kalau menurut kamu di sepanjang 2021 ini keren kecantikan yang hype tuh apa aja sih? Kalau yang aku sadar sih Kak, saat itu makin banyak skincare yang punya kandungan salmon DNA dan juga probiotik. Udah kayak gitu kalau dari makeupnya, itu banyak makeup yang punya kandungan skincare ingredients di dalamnya. Nah kalau gue sih Nis, ngeliatnya di 2021 ini banyak brand lokal yang ngeluarin produk sunscreen. Kayak mulai dari yang teksturnya krim, terus juga ada yang spray, sampai yang baru-baru ini ada yang teksturnya powder. Selain itu dari sisi formulanya juga udah banyak banget sunscreen yang ngeluarin formula hybrid sunscreen. Dan untuk produknya sendiri, sekarang brand lokal juga punya tinted sunscreen. Sama Lipton juga lagi banyak ngeluarin kan Kak ya? Ya bener banget Nis, Lipton. Dan Lipton juga jadi salah satu produk favorit gue di tahun 2021 ini. Oke, sekarang kita bahas satu-satu aja ya produknya. Nah produk pertama yang jadi favorit gue di tahun 2021 ini adalah produk cleanser yaitu Hell Honey I Do Gel Cleanser. Nah produk ini Nis, kenapa gue suka banget adalah pertama dia itu efektif mebersihkan wajahnya sesuai klaimnya. Dia juga bisa ngangkat sisa kotoran dan sisa makeup. Plus dia tuh nggak bikin kulit kering. Dan karena kalau misalnya dilihat lagi ternyata pH dari produk ini tuh rendah. Dan jadi dia tuh nggak bikin kayak setelah kita pakai terus dia kayak kulit kering atau ketarik gitu. Nah kalau kalian pengen tahu lebih dalam lagi tentang produk ini kalian bisa lihat videonya Andien di sini. Sedangkan buat kalian yang pengen beli produk ini udah bisa didapatkan di berbagai marketplace dengan harga Rp 98.000 untuk ukuran 85mm. Nah produk kedua itu masih dari skincare dan produk yang gue suka itu adalah Best Ultramat Natural Sunscreen. Jadi produk ini tuh konsepnya hybrid gitu. Hybrid sunscreen dia memadukan chemical sama juga physical sunscreen. Nah yang bikin gue suka adalah teksturnya ringan terus juga dia tuh nggak bikin white case gitu dan cepet ngeresep di kulit. Apalagi produk ini tuh emang dikhususkan untuk yang kulitnya berminyak. Jadi ini kalau bisa dipakai tuh kayak nggak ada cilapnya sama sekali gitu. Buat kalian yang mau tahu lebih dalam tentang personal skincare ataupun juga produk base sunscreen ini kalian bisa baca di artikel di jurnal yang ini. Nah produk base sunscreen ini bisa kalian dapatkan dengan harga Rp 169.000 di website resminya Best atau di official store Best di marketplace. Oke sekarang giliran aku ya Kak. Jadi sekarang itu aku lagi suka sama produk dari Skin Theory namanya adalah Multi Use Spray. Nah produk ini itu dia dari sebelum launching tuh udah banyak orang ngomongin gitu dan banyak yang suka nih para influencer mulai dari Tasya Farasha sampai Abel Cantika. Nah kalau aku sendiri sukanya itu karena dia multifungsi. Jadi suatu produk ini dia bisa ngegantiin fungsi dari 5 produk gitu Kak. Yaitu serum, toner, essence, ampul, sama moisturizer. Jadi buat kalian yang pengen cobain 10-step Korean skincare tapi mager bisa pakai ini tuh langsung nge-cover 5 fungsi gitu. Terus setelah aku coba produk ini yang paling aku rasa itu efek melembabkannya gitu sama bikin serah dan glowing juga sih. Kalau kalian pengen tahu lebih lagi soal produk ini kalian bisa dapetin dengan harga 249 ribu rupiah untuk kemasan 100 mili. Selanjutnya aku mau ngomongin pelembab yang jadi penyelamat aku di tahun ini Kak. Yaitu dari studio tropik namanya adalah Rich Skin Barrier Cream. Nah produk ini tuh juga gak kalah hype ya waktu itu pas mereka launching. Dan aku sendiri suka karena dia emang efektif banget buat ngunci kelembapan udah kayak gitu bikin kulit jadi lebih di pump dan gak bikin breakout. Terus dia tuh teksturnya emang agak thick gitu sih Kak. Jadi kalau dipakai tuh emang butuh beberapa saat sampai dia bisa ngeresep. Tapi setelah ngeresep pun dia tuh gak bikin rasa lengket di kulit. Nah kalau kalian pengen cobain produk ini bisa kalian dapetin dengan harga 199 ribu rupiah untuk kemasan 50 gram. Sekarang kita pindah ke makeup ya Kak. Mulai dari aku dulu produk aku itu dari Made for Makeup yaitu Bloom All Day Hydrating Gel Blush. Yang aku suka itu Kak pertama dari kemasannya. Karena dia itu kan sebenarnya liquid blush gitu. Tapi kemasannya kayak lip cream. Jadi dia gampang banget buat dibawa kemana-mana. Terus dari segi formulanya itu dia punya kandungan hydronate sama niacinamide. Jadi dia juga bisa ngebantu pipi kita tuh lebih terhidrasi gitu. Nah terus formulanya juga waterproof dan cukup tahan lama dan dia bisa dipakai di area kelopak mata dan juga pipi. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut soal produk ini kalian bisa cek di description di blog bawah sini ya. Nah kalau kalian pengen coba, produk ini bisa kalian dapetin dengan harga 99 ribu rupiah di e-commerce. Sekarang gantian ya kalau kami mau share produk apa nih Kak. Nah kalau gue mau share produk yang sebenarnya nggak begitu lama dia baru launching. Jadi itu adalah Sada Clear Cotton Lip Tint. Kenapa gue suka? Karena dari sisi warna dia itu menarik banget Miss. Sandel tuh untuk formulanya juga dia tuh nggak bikin bibir kering. Bahkan udah dipakai seharian gitu. Karena produk ini tuh ada kandungan vitamin E, shea butter, terus juga ada honey extract. Dan itu kalau kita pakai berjam-jam ketika sisa stain-nya itu hasil tuh natural banget. Nah produk ini tuh hadir dengan tiga pilihan warna tapi yang jadi favorit gue itu adalah shade Sweet Sika. Nah kalau kalian pengen tahu lebih lanjut tentang produk ini, kalian bisa baca artikelnya di Beauty Journal. Sedangkan kalau misalnya kalian pengen beli nih, produk ini dijual dengan harga 79 ribu rupiah. Nah kalau kalian gimana nih? Produk apa aja sih yang udah jadi favorit kalian di tahun 2021 ini? Share ke kita di kolom komentar ya. Nah kalau misalnya kalian pengen baca artikel atau pengen nonton video dari produk yang udah kita sebutin tadi, linknya ada di video description box ya. Oke sekian dulu video lokal hal-hal kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan turn notification on supaya kalian gak kenyalan video-video terbaru dari Beauty Journal. Thank you for watching and see you on our next video. Bye!